Ini juga haucet Lagi penuh mulutnya Kalo udah bilang ini haucet dan simping ya Enak ya, ini seru Ini Udah Ini enak ini Wahahah Menu kaget juga ada menu daging kuda nih Jarang-jarang banget ada menu kayak gini Lagi ngapain ini? Ini kita memasak kuda lada hitam Hah? Kuda lada hitam Ini kuda lada hitam Ya biasanya yang dijadikan bumbu lada hitam itu daging sapi Nah kali ini sang pemilik restoran Menawarkan menu yang namanya daging kuda lada hitam Penasaran juga nih menu Bahan-bahan buat bikin menu lada hitam ini Ya sama seperti biasanya Ada lada hitam, serai, garam, paprika, bawang bombay Semuanya ini ditumis bersamaan dengan daging kudanya Hmm Dari baunya menu Miki bisa ngilang-ngilang karuan nih Tuh Kepul-kepul asapnya bikin tuing-tuing penuh bergejolak Hehehe Laper kan? Banget Yaudah yuk kita buka aja kepalanya dulu Panas kalo maaf pake ini Oke Kenapa Miki? Engga sih Dilihat aja Sebenernya lucuan gak pake kepala ya Hehehe Miki aku udah lapar banget Wah banget banget Benu juga banget banget Kita cuman ini dulu Boleh Ini apa nih Miki? Kalo ini namanya bakwan tutup Bakwan tutup? Bawan mata api Tutup Bukan yang ini ya? Keong ya? Iya keong sawang Tepat dulu Cobain dulu ya Nah ini Selain pesanan Benu Kuda lada hitam Ada juga namanya bakwan tutut Nah ini sih mudah Adonan bakwan seperti biasa dicampur dengan tutut Tapi rasanya ini luar biasa Enak banget loh Wah gedeb ya nih Bakwan tututnya Bener-bener halce Miki Iya 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 Lohan lebih pengen lagi Cobain satu lagi tuh Masih ada Kalo ini apa nih Miki? Buat menu Miki menunya kuda lada hitam Kalo Miki tongseng bebek nih Enak kayaknya nih Ini coba ini dulu ya Iya Tongseng bebek Iya Biasanya daging bebek Bakar, goreng Iya bener banget itu Sekarang ini dipilih tongseng Iya Nih Nih Nuh mau nyobain ini dulu deh Gimana Miki? Curas gitu Gak sabar Memang gak lebih kenyal daripada daging hapi ya Oke rasanya Asik Sekarang Miki rasanya ini ya Hmm Hmm Itu gimana? Enak ya Enak ya Daging kuda ini selain rasanya yang lezat juga memiliki beberapa manfaat buat kesehatan loh Yah bedanya dengan daging sapi Daging kuda ini seratnya lebih banyak jadi sedikit lebih alot dari daging sapi Buat yang gak suka pedas, ini black peppernya enak Enggak terlalu pedas tapi pas rasanya Ini juga hauce Gede Lagi penuh mulutnya Kalo bener-bener ini hauce senjimping ya Enak banget Enak ya, ini seru Walaupun pakai black pepper enggak pedas Memang dagingnya sedikit kenyal karena seratnya tinggi Ini enak Bedanya sama sapi itu aja ya Iya Rasanya juga gak beda jauh Yoi Hmm, kayaknya ada yang kuah-kuah enak nih Menurut Miki mau nempil bunya mini ah Cedep ya, seger ya Ini juga hauce Cing 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 Duh, iya Hahaha, udah kenyang nih Kuda sudah masuk perut benuh Bebek sudah, tutut juga sudah Hehehe, enak nih Nah, kalo liburan ke puncak Bosan sama menu yang biasa Disini bisa nih Jadi pilihan buat menikmati aneka makanan yang unik Sampai jumpa Hikoran YouTube